Beberapa hari ini hujan ras begitu ya, seperti minggu kemarin, akibat tingginya curah hujan melanda sebagian Jakarta yang menyebabkan sebuah tanggul. Di daerah Jatipadang, Jakarta Selatan ini jebol, airnya tuh tumpah deras sekali. Ya, ini benar sekali liat, dan yang terbaru banjir bandang juga melanda kawasan Bandung Timur. Kejadiannya ini hampir serupa, hujan lebat turun hampir selama 2 jam, debit air yang penuh sampai menjebol tanggul Senin petang kemarin. Tapi ini meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun proses evakuasi korban berlangsung dramatis pemirsa, dan ini sempat terekam oleh warga. Kita lihat liputan berikut ini. Beginilah kondisi banjir bandang yang melanda kawasan Sukup, Ujung Berung, Bandung, Senin petang tadi. Nampak dalam video amatir yang diabadikan, warga mengevakuasi sejumlah siswa SDN 106 Aji Tunggal Cijambe, Ujung Berung. Saat ini kondisi banjir bandang di Sukup, Ujung Berung mulai berangsur surut, menyusul ketinggian banjir 30 cm. Pertiwa banjir bandang terjadi setelah sebelumnya hujan deras selama 2 jam, menggoyur kawasan ini pada Senin petang. Derasnya hujan mengakibatkan debit air anak sungai Cicalobak meluap, hingga berimbas pada jebolnya tanggul air yang selanjutnya masuk ke pemukiman warga. Semuanya lari-lari sambil nangis, saya selamatkan anak-anak semua, air makin besar. Pesisi anak yang di kelas ini menunggu diselamatkan, yang atas teriak-teriak semua, solusinya kita jebol di sana, anak lewat sana. Kalau yang dari kelas ini semuanya lewat belakang. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun banjir bandang yang melanda kawasan ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Untuk mencegah terjadinya banjir susulan, petugas gabungan berusaha menutup tanggul yang mengalami jebol. Redi Bangun, Bandung, Jawa Barat.